Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Apakah dengan memiliki kemampuan membaca trail atau mata ketiga adalah sarana untuk tabayun atau 4N? Terus, apakah dengan mendengarkan binaural beats bisa mengakserasi mata ketiga? Iya, begini Akselerator itu, sebetulnya itu fasilitas yang diberikan oleh sama pencipta pada kita Terbukti kita sering bermimpi sesuatu dan kemudian mimpi tersebut kejadian Atau deja vu Ini pernah lihat gitu ya kejadian ini kapan ya saya lihat Nah ini pernah loh, pernah loh, pernah loh Nah itu sebetulnya tiap orang itu punya fasilitas untuk menembus hal-hal semacam begitu Hanya tidak pernah dieksplore Nah sebetulnya manusia itu kalau bisa mengeksplore kemampuannya dia bisa melakukan banyak hal dan itu modal untuk 4N tadi Nalusur, naluntik, nalar, nalipak Atau di bahasa Indonesia kan apa? Menelusuri 4N Apalagi? Memikirkan Meneliti Oh meneliti Nalar itu apa? Memikirkan Dan nalipak itu mengetahui Nah jadi 4M itu sangat penting ketika kita sedang menelusuri sesuatu Dan rata-rata penemu-penemu itu Tidak dengan melalui proses belajar kan Contohnya seperti Newton lagi nongkrong di bawah pohon apel gitu kan Tiba-tiba apel jatuh jadilah hukum gravitasi Padahal tiap hari setiap saat itu selalu ada gitu ya Benda yang jatuh gitu Tapi gak kepikiran Dari sekian banyak manusia ya Iya Bukan di lab gitu ya penemuan bukan di kelas Bukan di lab ya di bawah pohon apel Lab itu dimana-mana berarti gitu ya Terus Archimedes Oh iya iya Jangan sempitkan yang namanya lab itu dengan sebuah ruangan Penuh dengan peralatan bantuan Ingat ya peralatan bantuan Ketika kita meneliti sesuatu Karena bagaimanapun juga yang namanya buah jatuh pun itu bisa dibuat yang namanya hukum Atau misalnya sesuatu yang menjadi temuan-temuan baru Atau mungkin Sir Isaac Newton ini ketika di bawah pohon apel kebentur jeduk gitu kan ke si apel teh Dan tiba-tiba si pituitarinya aktif Jadi gitu kan caranya Tapi urama tewa kuhuntu Jadi kita cari pohon apel Dimana pohon apel disangkaik maling Nah dia sedang pohon di bawah gitu kan Nah kemudian kepikiran kan kenapa ini bisa turun ke bawah Kenapa ini tapi kenapa orang lain tidak terpikirkan seperti Sir Isaac Newton itu Nah berarti ada apa disana Dan itu tidak melalui proses sekolahan kan Terus Archimedes gitu lagi ngeem gitu lagi berendam di dalam air Maksudnya masuk ke dalam bak katanya Iya entah ada apa di dalam baknya itu Mungkin tiba-tiba listrik jatuh gitu ya Pintuitarinya aktif Lalu tiba-tiba muncul yang namanya itu Nah ini kok bisa berhubungan Jadi muncul hukum berjanda berhubungan tadi Gak itu gak begitu ya Hari itu ada orang yang berendam gitu ya Tapi kok dari sekian banyak manusia yang berendam Cuma Archimedes Cuma kepikiran sama dia gitu Makanya harus ada cerita tentang Isaac Newton, Archimedes Cerita bagaimana hidupnya dari kecil sampai ini Harusnya ada biografi tentang itu Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata orang-orang penemu ini mereka berbeda Pasti beda Dan kenapa mereka berbeda? Karena mereka punya akselerasi sel yang berbeda pula Dan kenapa mereka kepikiran ke arah sana? Berarti mereka bisa mengakses sesuatu yang tidak bisa semua orang akses gitu loh Karena mereka punya akselerasi sel yang berbeda pula Dan kenapa mereka kepikiran ke arah sana? Berarti mereka bisa mengakses sesuatu yang tidak bisa semua orang akses gitu loh Nah kenapa orang-orang begitu tuh sekarang tuh kecenderungannya disalahkan Atau di kafirkan Atau disebut sesat Atau disebut musrik dan sebagainya Karena mereka ketakutan ketika melihat sesuatu yang tidak mereka mengerti dan pahami Dan mereka tidak suka ada orang lain yang menonjol dari bangsanya sendiri Harusnya mereka lah yang menonjol, jangan orang lain gitu loh Atau minimal yang menonjol itu harus dari kelompoknya Nah ini sekarang itu yang berbahaya itu sekarang di masyarakat itu sedang muncul seperti ini Jadi ya harus dari kelompoknya menonjol Coba kalau dari kelompoknya, pasti dibela-belain tuh Kelompok lain gak kan ya? Iya Malah dibully gitu kan? Dibully, pasti dijelek-jelekin terus Tapi mereka tabayun gak mau gitu loh Ada yang tabayun malah jadi fitnah gitu kan Contohnya waktu itu, bukan tabayun itu mau memojokin Iya Jadi datang hanya segera ingin memojokan Jadi bukan bertabayun, namanya saja tabayun Masa ditepuk pundaknya saja itu disangka, dianggap menggendam gitu kan Oke Tepuk-tepuk pundak itu, padahal itu tepukan ramah Padahal nanya ke Akang gitu ya Akang lagi menggendam saya? Enggak gitu ya Itu Tapi setelahnya bilang ke orang-orang begitu gitu Padahal saya tuh ini, ya itu kan tepukan bersahabat ya Ya kan kalau saya emang kan peace, peace, damai, damai gitu kan Nah itu mungkin memancing biar saya emosi, lalu dia jadi korban gitu loh Membosikan diri korban, diri kasihani mungkin gitu ya? Iya, satu itu, terus kedua biar dia bisa memperlihatkan Iya, lihat tuh, Kang Diki sangat kekerasan gitu kan Dan sebagainya Tapi kita tidak terpancing, Pan malah dihereian sama kitanya tuh ya Kan ada rekaman ya? Iya, iya kan Terus misalnya ada juga yang lain gitu kan Yang tanpa bertabayun langsung membuat vonis Diki Zainal Arifin Berpikiran-berpikiran janggal katanya Tidak berani menyebut sesat mah gitu kan Jendal gitu kan Pemikiran janggal ya Tidak berani menyebut sesat karena kita sudah gembar-gemborkan Ada jam 30 gitu kan Ayat-ayat yang mengatakan Sesungguhnya hanya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya Nanti bisa jadi bumerang dong ke mereka ya Kalau misalnya mengatakan saya tersesat Nah begitu saya konfirmasi ke yang bikin suratnya Ini saya tidak sebutkan ya Ini tidak setelah ini beredar di internet dan menjadi pegangan orang-orang yang tidak suka pada saya Nah begitu saya klarifikasi pada yang membuat suratnya Dia bilang begini Ah, ngarah jempling, wey akang mah gitu kan Biar mereka diem Biar orang-orang yang mendesaknya itu diem Nah apakah pantas seorang ini apa ketua penceramah seperti itu gitu loh Beliau ketua penceramah Di satu daerah Di satu daerah ketua penceramah di satu daerah Dan langsung memfonis tanpa berklarifikasi Tanpa tabawin Berarti jelas penceramah ini Ketua penceramah ini Jauh dari kitab kita Jauh dari kitab suci Karena di Anajem 30 tadi disebutkan kan Inarobakahu walamubimandolan Sesungguhnya hanya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat Dan disuruh juga di Al-Hujurat itu kan ya Yang untuk berklarifikasi Dia tidak kan tidak Tidak yang namanya tabayun Apakah jadi kan kalau untuk tabayun itu perlu ada kemampuan mengakses trail atau gak? Enggak Berol aja Berol aja gitu Maksudnya mungkin tadi tabayun maksud yang tadi itu adalah Ketika kita mengkaji yang namanya Al-Quran atau hadis Nah itu yang paling penting Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!